Tim Kujang, Polresta, Bogor Kota melakukan patroli mobile untuk memantau anak-anak muda yang masih berkumpul di pinggir jalan hingga larut malam. Selama Januari hingga Februari 2022, sebanyak 86 orang berhasil disangkap. 21 diantaranya menjadi tersangka dan sisanya mendapatkan pembinaan dengan mengundang orang tua atau walinya. Berdasarkan pemeriksaan, para tersangka sengaja membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga jika mendapatkan serangan dari kelompok lainnya. Sedikitnya ada 33 senjata berbahaya yang berhasil diantar. Sementara lain, 14 truit, 3 buah pedang, 1 buah samurai, 7 buah golo, 6 buah parang, 1 buah pitau, dan 1 buah stikko. Selain itu, polisi juga menyisa sebanyak 28 kendaraan roda dua karena disinggal kabur saat polisi menyatakan patroli. Polresta Bogor Kota mengimbau agar masyarakat tetap bershati-hati saat keluar rumah. Dan bagi orang tua, dia mau tetap menguasi pergaungan anak-anaknya, khususnya yang kerap berpergian di malam hari. Padri Metropolitan TV mengaporkan. Informasi, pengungkapan tindak pidana kekerasan ataupun membawa senjata tajam yang saat ini marak terjadi. Sepanjang bulan Januari dan bulan Februari 2022, kami telah mengamankan sebanyak 92 orang tersangka. Para pelaku tawuran, para pelaku kekerasan, dan setidaknya sebanyak 21 orang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Dengan barang bukti sebanyak 33 senjata tajam. Pengungkapan ini berdasarkan laporan polisi sebanyak 13 yang tersebar. Mereka di kota Bogor, di Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Timur, Tanah Sareal. Sehingga komitmen kami dari Pemindah tentunya berharap hentikan semua pindah-pindah kekerasan. Dan kami akan serius menangani tidak ada tempat bagi para pelaku kekerasan, baik perorangan ataupun kelompok. Terima kasih telah menonton!